Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Rekan-rakan kali ini saya mampir di Kebunnya Pak Haji Ayung lagi ya Ini untuk timunnya Rekan-rakan Untuk luas lahannya sendiri Kurang lebih ini satu kotak Rekan-rakan Satu kotak disini itu 800 meter Rekan-rakan Nah ini usianya Katanya sudah 10 hari Nah ini dia Rekan-rakan ya Usianya sudah 10 hari ini Rekan-rakan Berbeda dengan yang Kebun Oyong ya Kalau timun dia disini dengan disini Kalau untuk Oyong kan Satu meter ya Rekan-rakan jaraknya Kalau ini setengah meter Ini mati mungkin Rekan-rakan ya Nah ini Tuh Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tuh ya Setengah meter Setengah meter Kalau Oyong itu dari sini Sampai situ Rekan-rakan Dan ini kosong Nah disini ada Apa namanya Rekannya Pak Haji Yang ngurus Untuk timun ini ya Jadi Pak Haji ini Ngebuka Timun Disini Dan di Sebelah sana Nanti Rekan-rakan Yang lebih luas Kurang lebih Satu hektare lebih ya Nah ini beliau Lagi ngapain ini Assalamualaikum Lagi ngapain mas Terus Oh Terus Ini Mau dikasih Atasnya mau dikasih kayu lagi Apa enggak ini Apa begini aja Dikasih Dikasih ya Cuma belum aja ya Ini mohon maaf Ini dengan mas siapa Sahrul Sahrul Oh ini sepertinya Petani mineral Rekan-rekan Terlihat masih muda Rekan-rekan Nah Sahrul ini Rekan-rekan Yang ngebantuin Pak Haji Untuk bertani gitu Usia sudah Sepuluh hari ya Tadi ya Ini udah dikasih apa aja nih Belum dikasih Belum dikasih apapun Belum dikasih apapun Pupuknya Oh berarti Dari biji Enggak dikasih beneran Enggak dikasih apa-apa Belum Ini yang merawatnya ya Rekan-rekan Jadi dia yang tahu Kata dia tadi Belum Baru Baru mendengar saya Biasanya Kalau Timun itu Ada yang dikasih Uradan Biar enggak kena hama Gitu Rekan-rekan Biar Enggak dicomot Semut Gitu Rekan-rekan Bijinya ya Kalau ini Bener-bener Enggak dikasih apapun Terus ini Luasnya berapa ini Satu kotak Satu kotak ya Jadi bener Rekan-rekan Ini prediksi saya Satu kotakan Jadi satu kotaknya itu 800 meter Rekan-rekan Ini terlihat ya Rekan-rekan Plastiknya sudah padat sobek Ini sepertinya Plastik mulusannya Sudah jablay Rekan-rekan Sudah beberapa kali Dipakai Mas Mohon maaf Tadi namanya siapa mas Mas Sahrul Ini udah Nandam apa aja Sebelumnya Ini kacang Bonteng Ini Bonteng lagi Berarti Ini yang kelima kali ya Yang kelima Rekan-rekan Jadi pertama timun Kacang Kemudian timun Kacang Timun lagi Rekan-rekan Jadi ini untuk yang kelima Bayangin Rekan-rekan ya Jadi waktu itu Kita pernah ngebahas Rekan-rekan Pak Haji itu pernah bilang Katanya Lahan Di 5000 meter Itu ya Yang diplastikin mulusnya itu Dia Pertama kali Mengeluarkan modal itu Sekitar 23 juta Rekan-rekan Termasuk ini ya Jadi Nah Kan di sebelah sana Rekan-rekan Itu dia Lahannya ya Untuk Koyongnya Dan ini Timun Apa namanya Terong alap Rekan-rekan Nah ini plastik mulus Rekan-rekan Jadi totalnya itu 5000 Meter Ini modal awalnya 23 juta Dengan Sudah Hampir 5 kali Tanam Makanya plastiknya Terlihat oleh Rekan-rekan sendiri Sudah pada Sobek Tapi Postur Tanahnya ya Rekan-rekan Atau Posisi tanahnya Itu masih Berdiri tegak ya Belum ada yang Runtuh Turun gitu Tanahnya Masih bagus Makanya Terus ditanemin Nah jadi dia Lagi masang Untuk Nikatnya Rekan-rekan Itu menggunakan Bambu Atau Awi Kalau disini Orang Sunda Bilang Nah jadi Rekan-rekan Nanti kita tunggu Aja Hasilnya ya Ini tanggal 5 Oktober Rekan-rekan Kemungkinan Nanti di tanggal 25 itu Sudah Masuk Masa Panen Karena ini Sudah Usia 10 hari ya Untuk timunnya Berarti Waktu tanggal 25 itu Sudah Penanaman ya Bibit Itu Kita tunggu aja Nah itu ada Ibu-ibu ya Ibu-ibu itu Sedang Membersihkan Rumput Rekan-rekan Nah kalau Mas Sahrulnya ini Dia lagi Menyatukan Ajir-ajir ini ya Untuk menyatu Nah nanti Katanya Disini Rekan-rekan Bakal dipasang Ajir juga Di atasnya Oke mungkin Gitu aja Kali ini Atas kekurangannya Saya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh